Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini video saya akan Saya share tentang Roti Arab Yang selalu saya makan setiap hari Di wilayah saya di Sudan Jadi dari sini saya beli roti Dan insya Allah saya kasih lihat Cara buatnya Yang benar disini Dan buat yang mau beli Boleh datang disini saja Di tempat ini Roti Arab Di jalan Perintis 7 Perintis 7 saja Jadi bisa beli dari situ Dan sebenarnya murah sekali Sekitar Rp 2.000 saja Tidak mahal dan rotinya enak Insya Allah Jadi ini ovennya Yang dibuat Ini roti bundar Ini dibuat Caranya dimasak disini Dan sebenarnya banyak macamnya Nanti saya kasih lihatkan saja Nanti saya ambil contoh Baru kasih Jadi ini Ini macam rotinya Ada 3 macam Ada yang tipis Ada ini macamnya Agak tebal sedikit Ada lagi yang pergi Yang ini jadi 3 macam Bedanya dengan yang di Sudan Yang di Sudan Agak tebal Ini kan tipis Dan kayak begini Yang di Sudan Lengkaran Dan agak tebal sedikit Ini kan tipis sekali Jadi yang mau beli datang disini di Perintis 7 ya. Perintis 7 depan masjid al-latif. Yang mau beli batang saja disini bagus. Saya mau ambil dua sekarang. Harganya juga murah seperti saya bilang Rp 2.000 saja. Jadi itu tadi yang tempat penjual roti. Mereka tidak mau di foto mukanya. Jadi saya tidak bisa begitu. Mereka tidak tahu mungkin tidak suka di foto atau apa. Pokoknya mereka tidak mau di foto. Jadi itu tadi roti. Saya selama ada disini selalu saya cari awal-awalnya tidak ada itu roti disini. Karena kebiasaan saya saya makan roti di Sudan. Jadi itu kan hal yang biasa. Tapi tahun pertama waktu saya ada disini tidak ada roti. Pas ada yang itu ya Alhamdulillah sudah sering saya beli. Dan sebenarnya murah sekali itu mungkin Rp 2.000 saja. Rp 2.000 satu roti. Dan besar-besar ukurannya. Ada tiga macam. Ada macam tipis. Bundar ada yang bundar agak tebal sedikit. Ada yang panjang yang tebal juga. Jadi itu rotinya bagus dan enak. Dan itu roti sebenarnya kalau di Sudan tidak dimasak di rumah. Dibeli dari apa namanya. Dari oven kayak begitu. Penjual saja kayak oven. Namanya oven disana. Jadi saya bilang oven begitu. Tapi karena tidak dimasak jadi ya. Tapi awalnya disini kita terpaksa harus memasak begitu. Harus memasak supaya makan makanan pokok. Itu makanan pokok. Dia tidak sama dengan makanan disana. Cuman rasanya sama. Rasanya sama kalau rasanya. Karena memang dia dibuat dari terigu. Sama garam. Sama air. Sama fermipan. Tidak ada. Tidak ada. Maksudnya tidak ada bahan-bahan yang lain. Selain itu empat bahan. Dan itu kan bahan yang ada. Jadi kita membuat-buat sendiri disini. Pada pertamanya disini. Jadi tidak susah begitu. Dan Alhamdulillah sudah anuh. Sudah bisa makan roti. Sekarang saya juga bersyukur karena sudah ada itu. Dan murah sekali. Rp2.000 saja itu. Mungkin Rp2.000 saja. Mungkin satu roti. Satu batang. Untuk saya itu sudah cukup. Jadi satu roti ya daripada saya beli nasi. Mungkin nasinya kan. Nasi harga Rp3.000 atau Rp5.000 mungkin. Begitu. Jadi agak murah begitu. Rp2.000 itu. Tidak mahal. Jadi terima kasih buat yang nonton video ini. Dan yang mau beli roti dari situ. Dari Jalan Perintis 7. Depan Masjid Al-Latif. Disitu banyak jual. Dan itu tempat yang tadi saya rekam. Dan disitu murah. Rp2.000 saja. Tidak mahal. Terima kasih banyak buat yang nonton. Jangan lupa share video ini. Subscribe channel dan like videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.